Riki Yaakob menjadi pemain sepak bola Indonesia pertama yang berkarir di Liga Jepang. Ia direkrut Matsushita tahun 1988. Pada tahun 1991 klub tersebut berganti nama menjadi Gamba Osaka. Riki sangat mempesona penggila bola nasional dengan gayanya yang khas ya dan merupakan penyerang oportunis yang mengandalkan kecepatan dalam bermain. Salah satu prestasi Riki Yaakob ketika ikut mengantar Timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games 1987. The Boys of 1987 julukan tim yang diasuh bercematulapelwa untuk pertama kalinya Indonesia meraih medali emas cabang olahraga sepak bola. Setelah itu, nama Riki semakin beken setelah ia dibeli klub Matsushita FC Jepang pada tahun 1988. Sayang, ia tak mampu beradaptasi dengan udara dingin di Jepang. Hanya empat pertandingan yang sempat ia ikuti dengan satu gol sempat diceta.